Intro Cie, dua, tiga Dinsana sadonya, jangan lupa sabar lontonten video ko Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya Dinsana bisa menonton video-video terbaru dari kami Komen serta share ke kawan-kawan yoh Halo penonton channel kabar rantau Dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di youtube channel kabar rantau Di video kali ini kita akan membahas beberapa pro kontra terhentinya pembangunan jalan tol padang, pekan baru Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Jalan tol padang pekan baru adalah jalan tol bagian dari jalan tol Trans Sumatra yang menghubungkan padang dengan pekan baru Ruasnya berada di provinsi Sumatra Barat dan provinsi Riau melewati lembah aneh yang merupakan deretan tebing curam yang terletak di padang panjang Terus menyeberang jurang di Ngarai Sianok, Bukit Tinggi dan bersambung dengan Kelog 9 di Payakumbu Tol sepanjang 254,8 km dengan rute padang menuju Bukit Tinggi sampai ke pekan baru akan segera dimulai Dan yang luar biasa dari proyek ini adalah adanya terowongan sepanjang 8,95 km yang berada tepatnya di daerah Payakumbu Terowongan yang menembus bukit barisan tersebut adalah terowongan tol pertama di Indonesia dan menjadi terowongan terpanjang Tahap awal dilakukan peletakan batu pertama padang si cincin Untuk membangun terowongan tersebut dibutuhkan dana sekitar 9 triliun rupiah dari total 78,09 triliun rupiah pembangunan keseluruhan Jadi untuk terowongan saja sudah menghabiskan dana 9 rupiah triliun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Hadi Muljono menyampaikan bahwa terowongan dipakai untuk menghemat rute Karena jika tidak memakai terowongan akan lebih panjang 11 km Pembangunan jalan tol ini dibagi menjadi 6 tahap pengerjaan Yaitu, Seksi 1 Padang sampai si cincin Seksi 2 si cincin sampai Bukit Tinggi Seksi 3 Bukit Tinggi sampai Payakumbu Seksi 4 Payakumbu sampai Pangkalan Seksi 5 Pangkalan sampai Bangkinang Seksi 6 Bangkinang sampai Pekanbaru Terkendala dokumen dan pembebasan lahan Pembebasan lahan jalan tol Padang Pekanbaru Seksi 1 Mulai dari Padang, Si Cincin, Padang Pariaman, Sumatera Barat baru mencapai 40% Lambatnya pengumpulan dokumen oleh pemilik tanah menjadi salah satu kendala Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, BPN, Sumbar Bapak Saiful, saat diminta keterangan oleh Media Kompas di Padang pada hari Senin tanggal 8 bulan Juni tahun 2021 Mengatakan, sebesar 40% sudah kami bayar ganti rugi Sekitar 18% menunggu dari LMAN, Lembaga Manajemen Aset Negara, sudah kami kirim Mudah-mudahan minggu ini ada yang keluar Lainnya sedang diproses Menurut Saiful, sebagian besar tanah yang dilewati jalan tol adalah tanah ulayat yang dimiliki kaum Bukan milik pribadi yang sudah bersertifikat Untuk pengurusan dokumennya, harus melalui persetujuan Ninik Mamak, Kepala Kaum, dan Anggota Kaum Terkadang Ninik Mamak belum sepakat atau Anggota Kaum ada yang merantau sehingga proses pengurusan dokumen tersendat Jadi, kami tidak bisa menitipkan ganti ruginya di pengadilan karena ini bukan sengketa, kata Saiful Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmang mengatakan, Pemkap segera menindaklanjuti permasalahan pembebasan lahan yang terkendala dokumen tersebut Kami akan mengumpulkan camat, Ketua Kerapatan Adat Nagari, Kan, Wali Nagari, Wali Korong, paling lamat hari Kamis untuk menuntaskan permasalahan ini Sementara itu, Direktur Proyek Jalan Tol Padang Sicincin PT Utama Karya Martin Robert Singal mengatakan Hingga saat ini progres pembangunan seksi Padang Sicincin dari km 0-36,6 baru mencapai 40,58% Rinciannya, 16,67% berupa pengadaan bahan dan 23,91% pengerjaan jalan Kalau semua lahan bebas Agustus tahun 2021, pembangunan seksi Padang Sicincin ditargetkan selesai akhir 2022 Kami berharap lahan segera bebas sehingga kami bisa bekerja secara frontal, kata Martin Penyebab lambatnya pembebasan lahan tol Padang, Sicincin Yu Hendry menjelaskan, kondisi ini terjadi akibat sejumlah kendala yang dihadapi oleh petugas pembebasan lahan Yaitu, awalnya 2 tahun lalu waktu baru membangun, BPN Sumbar sudah merencanakan ada sekitar 732 bidang tanah, bakal dibebaskan Namun setelah dihitung ternyata berbeda, angkanya lebih besar yaitu 1.486 bidang Akibat jumlah yang sangat banyak itu ungkapnya, membuat waktu penyelesaian pembebasan jadi lebih lama dari yang seharusnya Kemudian persoalan lainnya kata Yu Hendry, yaitu adanya indikasi tanah yang merupakan aset Pemkap Padang Pariaman di wilayah Parit Malintang yang diklaim sebagai milik masyarakat Pembebasan lahan jalan tol seksi 1 Padang Sicincin terkendala anggaran ganti rugi yang belum cair Ada sekitar 19% lahan yang masih menunggu pembayaran ganti rugi sejak 3 bulan terakhir Keterbatasan lahan membuat pengerjaan seksi sepanjang 36,6 km itu tersendat dan terancam kembali molor Data kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat menyebutkan, hingga saat ini, dari total 1.486 bidang tanah untuk seksi Padang Sicincin, baru 618 bidang atau 42% yang sudah bebas Lahan bebas itu terdiri dari lahan yang sudah dibayarkan uang ganti kerugian, fasilitas umum, dan konsinyasi Sementara itu, 287 bidang atau 19% lainnya sudah terbis surat permintaan pembayaran dan sedang menunggu proses pembayaran uang ganti kerugian Ganti kerugian 18 lahan disetujui oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Uang ganti kerugian 18 objek pengadaan tanah yang terdiri dari 9 bidang tanah dan 9 non-bidang tanah untuk pembangunan jalan tol Padang, pekan baru 1, seksi Padang, Sicincin, disetujui untuk dibayarkan Total nilai ganti kerugian yang akan dibayarkan berjumlah 11.479.879.100 rupiah Kabar gembira ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Sumbar, Audi Joy Naldi, saat dihubungi, Kamis tanggal 9 September 2021 Menurut Audi, informasi persetujuan uang ganti rugi ini didapatkan setelah cukup intens berkomunikasi dengan Lembaga Manajemen Aset Negara, LMAN Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyatakan anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Padang, pekan baru, seksi Ipadang, Sicincin, bertambah sekitar 300 miliar rupiah Penambahan anggaran ini dari Lembaga Manajemen Aset Negara, LMAN, Kementerian Keuangan Dengan demikian, ada harapan pembangunan jalan tol di Sumatera Barat terus digenjot, kata Gubernur, saat menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait kelanjutan pembangunan proyek jalan tol di Auditorium Gubernuran, di Padang, Kamis tanggal 16 September 2021 Menurutnya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol tersebut terus berlangsung Di antaranya ada yang sedang penilaian tim upraisal, kemudian kelengkapan administrasi Terkait dengan pemerintahan yang beredar yang menuliskan, bahwa jalan tol Padang, pekan baru akan dihentikan pekerjaannya oleh PT Utama Karya disebabkan pembebasan lahannya sangat-sangat lambat Melalui Kementerian, PUPR menyatakan sampai saat ini tidak ada arahan untuk penghentian pekerjaan Terbukti saat ini dilakukan pembayaran uang ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Padang, pekan baru Seksi Kapalohi Lalang, Sipincin Lubuak Alung, Padang, Stam 4 plus 200 sampai 36 plus 600 di kantor Bupati Padang Pariaman, Jumat, tanggal 5 Maret 2021 PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru Seksi Isiska Marta Sari ST MT mengatakan tidak ada pembatalan dalam pembangunan jalan tol Padang, pekan baru Pembangunan ini adalah program nasional Bahkan kegiatan pengadaan tanah untuk pembebasan lahan tol Padang, pekan baru Seksi I berada di daerah Kasang, Lubuak Alung, Palit Malintang, Sipcincin dan terakhir di Kapalohi Lalang di kawasan Kabupaten Padang Pariaman sudah berjalan Isiska Marta Sari menegaskan, bahwa sampai saat ini dari pihak Kementerian PUPR masih tetap melanjutkan progres pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang, pekan baru Bahkan masyarakat sudah sepakat untuk pengantian lahan yang terkena pembangunan jalan tol, yang dulu sempat terkendala dalam hal pengantian lahan, ungkapnya Hal ini dipertegas lagi oleh Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR, tidak ada penghentian pekerjaan jalan tol Padang, si Cincin Pekerjaan konstruksi akan tetap jalan mengikuti progres lahan yang sudah dibebaskan Sebenarnya kata Siska, banyak keuntungan yang didapat masyarakat dari banyaknya item penilaian pengadaan tanah Di samping nilai pasar tanah yang paling menentukan, juga dinilai solatium ditambah lagi nilai premium Tim upraisal juga memperhatikan nilai tanah secara detail berdasarkan banyak faktor ini Sebagai contoh, tanah yang berada di pinggir jalan lebih mahal daripada di pedalaman Tanah matang dan tidak matang juga berbeda harganya Tanah yang memiliki sertifikat lebih mahal dibandingkan tanah yang belum memiliki sertifikat Dan untuk penilaian nilai ganti kerugian tanah dilaksanakan oleh upraisal sebagai konsultan independen Selama ini masyarakat hanya mengira bahwa harga tanah diukur berdasarkan nilai jual objek pajak, NJOP Padahal itu tidak betul, NJOP hanya sebagai salah satu item dalam penilaian tim upraisal Yang paling menentukan adalah nilai pasar tanah Banyak faktor penilaian lain juga, jelasnya Ia juga menyampaikan untuk pembebasan lahan tol padang Pekan baru seksi iberupaya membebaskan lahan masyarakat Supaya pekerjaan konstruksi dapat segera dilaksanakan Total panjang ruas jalan yang dibebaskan dari 0 hingga 36 km secara luas sudah mencapai 20,4% Dan secara proses pengadaan tanah tahap per tahap kegiatan sudah berjalan 56-57% Selain itu mengenai anggaran pembebasan lahan, Siska mengatakan masih mencukupi Namun tidak menutup kemungkinan akan bertambah apabila dibutuhkan Kita sudah menganggarkan sebanyak 200 miliar rupiah untuk pembebasan lahan jalan tol ini Yang sudah direalisasikan sampai bulan ini sekitar 90 miliar rupiah Jadi masih tersisa sebanyak 110 miliar rupiah lagi, sebutnya Selanjutnya kabit pengadaan tanah dan pengembangan dari kanwi BPN Provinsi Sumbar Yuh Henry Yaakob menyampaikan terhadap semua tahapan yang sudah dilaksanakan berjalan dengan baik Baik progres sampai pengantian lahan sudah berjalan lancar, ungkap Yuh Henry Dalam pengantian lahan memang terkesan lambat dikarena pengurusan dokumen kepemilikan dari masyarakat terlambat diserahkan ke pihak BPN Tetapi pihaknya tetap memberi dorongan agar percepatan pengurusan dokumen bisa segera berlaksana Sampai saat ini, kita tetap melakukan pengantian lahan masyarakat yang terkena pembangunan jalan tol Tuturnya hadir dalam pembayaran uang ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Padang, pekan baru tersebut Kepala Kantor Wilayah BPN Sumbar yang diwakili oleh Kabit Pengadaan Tanah, Kepala Badang Litbang Sumbar, Kepala Biro Humas Sumbar, Forkopimda Padang Pariyaman dan Kepala OPD Serta pembuat komitmen pengadaan tanah jalan tol luas Padang, pekan baru Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol tak terlepas dari pro dan kontra di kalangan masyarakat Sebagian orang berpendapat pembangunan tol akan berdampak positif Dan sebagian lagi berpendapat terlalu banyak yang dirugikan akibat dibangunnya jalan tol tersebut Apa saja kah, dampak pembangunan tol, terutama jalan tol Padang pekan baru terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya Berikut adalah manfaat dan perugian yang kabar rantau rangkum soal pembangunan jalan tol Padang, pekan baru Manfaat yang pertama adalah lebih cepat sampai ke tujuan Kemunculan jalan tol di suatu wilayah sudah dipastikan akan memangkas waktu perjalanan antara satu daerah dengan daerah lainnya Dalam hal ini perjalanan dari kota Padang ke pekan baru akan jauh lebih cepat dari biasanya Lama perjalanan yang harus ditempu jika ingin bertolak dari kota Padang ke pekan baru normalnya memakan waktu sekitar 8-10 jam Sedangkan dengan menggunakan tol, diperkirakan akan sampai dalam waktu 3-4 jam saja Hal ini akan sangat efisien dalam pendistribusian sembako, bahan bangunan, hasil perkebunan, dan kebutuhan lainnya Manfaat yang kedua adalah memutar roda ekonomi Berkat akses yang mudah dan cepat akan banyak wisatawan dari luar provinsi yang berdatangan Ramainya orang yang berkunjung akan membuat kebutuhan semakin meningkat Kondisi ini tentunya akan meningkatkan perekonomian dan memutar roda perekonomian mulai dari UMKM hingga pengusaha hotel Masyarakat yang berladang pun akan merasakan dampak positif yang satu ini dengan keberadaan tol Mereka akan lebih mudah menjual hasil ladang karena hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk sampai ke tujuan Manfaat yang ketiga adalah lebih aman dan teratur Lewat tol tak akan ditemui kendala klasik di jalanan seperti kemacetan dan menunggu sesaat di lampu merah Selain itu, tidak akan ditemui kejadian seperti jalanan longsor yang sering dijumpai dalam perjalanan Padang pekan baru saat cuaca sedang buruk Di samping itu, para supir truk mungkin akan merasa lebih aman bisa terhindar dari pemalakan yang terkadang terjadi di beberapa tempat Manfaat yang keempat adalah menambah lowongan pekerjaan Adanya proyek pembangunan tentunya membutuhkan banyak tenaga untuk dipekerjakan Entah itu saat proses pembangunannya maupun dalam hal merawat konstruksi jalan tol jika sudah selesai Dibangunnya tol juga akan membuka peluang pekerjaan lainnya seperti pengelola manajemen tol, petugas pintu tol, satpam, bahkan pedagang di rest area nantinya Selanjutnya adalah beberapa kerugian yang akan dialami oleh masyarakat sekitar daerah pembangunan jalan tol Padang, pekan baru Pertama, mengurangi pendapatan para pedagang di jalanan Dalam melakukan perjalanan antara Padang pekan baru, biasanya orang-orang akan singgah untuk sekadar melepas penat di warung-warung Terkadang mereka juga singgah di tempat menjual oleh-oleh untuk sekadar membeli beberapa keripik Namun jika tol dibangun, penghasilan mereka yang biasa berjualan di tepi jalan seperti itu akan berkurang Meskipun sebenarnya melewati jalan tol bukanlah sebuah kewajiban Kedua, sulit untuk sampai keseberang Jalan tol bisa memperdekat jarak tempuh, dan bisa juga menjauhkan yang dekat selama ini Dalam kehidupan masyarakat contohnya, orang-orang yang sebelumnya mempunyai sawah dan sekarang dilalui oleh jalan tol Harus memutar jalan atau melewati terowongan untuk bisa sampai ke sawah mereka di seberang Begitupun dengan kehidupan masyarakatnya, silaturahmi antar tetangga maupun kerabat jadi tak sesering dulu karena terhalang oleh jalan tol Ketiga, semakin banyak orang yang membeli mobil Semakin lancar jalanan, akan semakin banyak orang-orang yang berkeinginan memiliki kendaraan sendiri Ditambah lagi proses untuk mendapatkan mobil kredit tak terlalu sulit Akibatnya, semakin tinggi pula kebutuhan akan konsumsi bahan bakar minyak Apalagi belum adanya regulasi pembatasan kendaraan oleh pemerintah Keempat, membayar masuk tol Ini dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat Orang-orang yang biasa melakukan perjalanan gratis ke Pekanbaru, kini harus membayar sejumlah uang Selain menyiapkan uang minyak, mereka juga harus menyiapkan uang untuk masuk tol Itulah beberapa manfaat dan kerugian yang akan dialami oleh masyarakat di sekitar pembangunan jalan tol Terutama tol Sumatera, Padang, Pekanbaru Tidak terasa kita sudah sampai penghujung video Sekian pembahasan kita mengenai beberapa pro kontra terhentinya pembangunan jalan tol Padang, Pekanbaru Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menarik berikutnya Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menonton